Yang bisa menghilangkan kegelisahan siapa? Nah, ini kalau cemburu sama suami, makin diingat suaminya, makin nyesek. Harusnya ingat suami, ingat. Ya Allah, suami saya adalah ciptaanmu. Suami saya adalah milikmu. Suami saya ada dalam kekuasaanmu. Engkau lah yang menjodohkan. Engkau pula yang kuasa melindungi, menjaga suami. Ampuni saya, Ya Allah. Belum jadi istri yang baik. Belum jadi penyejuk. Belum menjadi kurota ayun. Ampuni saya, Ya Allah. Sekiranya suami menjadi marah dan berdosa karena kelalaian saya. Namun titip, Ya Allah. Engkau lah yang membulak balik hatinya. Lembutkan hatinya. Cahayai kualemunya. Jaga dimanapun berada agar senantiasa di jalan yang koridoi. Kira-kira jadi tenang atau berlisai? Tenang. Allah bidhikrillah fadma'innun ku. Karena tidak ada yang bisa membulak balik hati suami selain Allah. Ibu mau pakai makeup lima lapis. Mau pakai dempul sampai rata. Mau pakai baju seperti apapun juga. Yang ngepek itu cuma satu. Nasrumi Allah. Pertolongan Allah. Berikin hati suami kembali dia. Suami dibuat hatinya terpelihara. Terpelihara. Dibuat cinta. Allah yang membulak balik hati. Makanya kalau ada urusan rumah tangga. Ingat. Allah lah satu-satunya. Kuasa membulak balik hati. Lebih baik. Jelas tidak nih? Jangan kebanyakan mikirin suami. Sebab suami kurang. Memikirkan ibu. Yang selalu memikirkan dan mengurus ibu siapa? Jawab. Hadirin. Jawab. Ibu ciptaan siapa? Ibu milik siapa? Setiap saat ibu dalam genggaman siapa? Yang punya sorga siapa? Yang ngasih makan ibu-ibu siapa? Yang selama ini ngejagain ibu siapa? Makanya jangan terlalu cinta sama suami. Jangan kebanyakan mikirin suami. Sampai lupa ke Allah. Jangan berharap dari suami. Sampai lupa berharap dari Allah. Hei, dengerin. Kau wanita. Hei. Saya lelaki. Iya kan? Saya juga suami. Ingin istri bahagia. Buatlah istri mencintai Allah. Di atas segalanya. Dia akan bahagia. Kalau istri mencintai suami berlebihan. Tidak bahagia. Dia akan sangsara. Dia ketakutan. Dia gelisah. Salah kita sebagai lelaki. Tidak mendidik keluarga. Mencintai Allah di atas segalanya. Eh. Bilang sama istri di rumah. Is. Istriku. Jangan terlalu ngarep-ngarep dari saya. Saya cuma manusia biasa. Boro-boro ngasih rejeki. Saya juga dikasih rejekinya oleh Allah. Boro-boro bisa melindungi. Saya pun selalu merindukan perlindungan Allah. Boro-boro bisa membahagiakan keluarga. Saya pun ingin dibahagiakan oleh Allah. Oh. Ke Allah penciptamu. Saya cuma pendamping hidup. Saya cuma ladang amal bagimu. Jangan banyak berharap dari saya. Akan banyak kecewa. Berharaplah dari Allah. Pemilik. Penguasa. Penentu segala-galanya yang maha baik. Saya sedikit kebaikannya. Allah maha baik. Tidak pernah berkurang kebaikannya. Kalau istri. Makin cinta ke Allah. Makin dekat dengan Allah. Allah yang bisa membahagiakannya. Mengerti lelaki. Jangan bangga punya istri yang mencintai ku. Tuhai suami ku. You are my everything. Beh. Engkau adalah segala-galanya. Enggak. Tanamkan. Allah lah pemilih. Penguasa. Penentu segala-galanya. Sama ke anak-anak juga. Anak-anak. Jangan berharap dari bapak. Jangan berharap dari ibu. Yang menguasai segalanya Allah. Bapak mau. Allah tidak menghendaki. Tidak akan terjadi. Allah menghendaki. Walau bapak tidak berdaya. Pasti akan terjadi. Ini. Harus ajak di sini. Tidak ada yang bisa menyelehkan suami selain Allah. Tidak ada yang bisa melembutkan hati istri selain Allah. Ingin punya istri soleha? Jawablah lelaki. Yang ada di kemanain. Yang itu disolehahin. Ingin punya istri soleha? Jadilah lelaki soleh. Allah melihat ini suami mati-matian baca Al-Quran dan ingin agar keluarganya akhli Al-Quran. Ini suami tiap pagi pergi ke masjid. Allah lihat ini suami menangis. Ingin keluarganya jadi ahli sorga. Allah melihat ini suami mati-matian menjaga rejeki yang halal walaupun tidak banyak. Allah tahu ini suami sangat merindukan keluarganya jadi ahli sorga. Tidak sulit bagi Allah melembutkan hati istri. Allah yang kuasa melembutkan hati yang keras. Tidak bisa menjalin omongan. Pak, pak. Jangan kebanyakan nasihat ke istri mengalahkan banyaknya doa. Kurang mempan nasihat suami sama istri itu. Karena istri sudah tahu modal. Bapak. Doa kekuatan Allah yang diandalkan. Kalau nasihat cuma kekuatan mulut yang diandalkan. Benar? Ngaduk sama Allah kalau punya istri yang bawel, rewel, comel. Laporkan sama yang maha mendengar. Senang sih bapak. Iya, karena kita bakal kalah terus kalau ngomong. Tapi laporkan ke Allah. Allah yang kuasa membulak balik hati. Sama. Ingin punya anak soleh. Jadikan kita jadi orang tua yang soleh. Allah melihat. Allah tahu dibalik kesibukan kita, kita baca Quran. Dibalik kesibukan kita, kita sekuat tenaga jaga sholat. Dibalik semua kesibukan kita, kita bersolawat. Allah tahu apapun yang dilakukan para orang tua. Dan bisa jadi hadiahnya, salah satunya adalah anak disolehkan oleh Allah. Jelas, hadirin? Salam. Uplik. Jelas. Terima kasih.